Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lagi ada berada di modern lain tepatnya mie ayam batra nih patokannya Bang BGB ini enak banget dah perlu kalian coba ya tapi lagi makan gua lagi mau podcast sama orang yang terpengaruh nih penggiat cina benteng tentu lagi kan yang kita mau cari tahu nih sejarahnya dengan rendah kok bisa diperkenalkan kok ya saya dengan Indra tapi biasanya kalau orang-orang benteng taruhnya panggilnya acong kebetulan saya biaya budaya Tionghoa beranakan cina benteng di sangran itu udah berapa lama tinggal di sini dari lahir kalau dibilang udah berapa lama dari bapak Hong 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 punya Hong Hong Oh acong ya kita mau tahu nih sejarah cina benteng nih ada di Tangerang bagaimana sejarah bisa dikeritain yang jelas kalau orang Tionghoa ada di Tangerang itu sejarahnya panjang kalau kita mengacu kepada sejarah Bapak Tinala yang parah yang disebutkan dari tahun 1987 orang ini sudah sudah menetap hidup tanggung langsung ini oke oke sekarang ya perkembarannya tuh dari dulu dan sekarang bagaimana Wah orang Cina tuh datang ke satu tempat atau satu wilayah itu biasanya bukan hanya bawa padang mereka juga bawa tradisi, bawa budaya, bawa bahasa, segala macam yang berkaitan dengan tradisi budaya mereka bawa dan mereka juga bisa mengelari masyarakat lokal di dunia maka banyak juga masyarakat lokal di dunia juga terkenal dengan budaya-budaya yang dibawa tetapi uniknya adalah kebudayaan yang mereka bawa itu tidak ternak kulturasi dengan budaya lokal bedanya Cina Benteng dengan Cina-Cina lainnya apa yang identik di depan identik dari Cina-Cina lainnya kalau orang Cina Benteng mah kalau kita ngeliat secara sekilas dari bentuk kulitnya juga dan uniknya juga orang Cina Benteng tuh nggak bisa bahasa mandarin bro karena orang Cina Benteng itu Cina Bikke, Manalisi, dokternya sangeh sangeh itu tamu baru dari datang dari Tiongkok, orang yang baru datang dari negeri Tila dan masih menggunakan bahasa kebudayaan yang lainnya gitu ya senia kuliner terus juga kebudayaan adat istri anak itu juga dilaksanakan oleh masyarakat Cina Benteng, kalau ini tak berang, kita dengar, kita tahu ada yang itu itu, di pisah danan kita betul-betul, itu budaya orang Cina Benteng, makang-makang, ya kan Inlet juga kanak-kanak, orang-orang lokal sudah tak hidup dalam kamarnya, Ambar Semarap Tilek, di Kelenteng, di Mall, itu ada sekadal barongsai, ada lingong, ya kan? itu juga adalah kebudayaan masyarakat Cina Benteng yang bisa diberima oleh masyarakat yang paling mahal dan bisa diberima oleh mereka juga dan Cina Benteng membagian dari identitas kota Tangerang, ya? ya, karena memang segaranya sudah lama ada di sini, ya mau tidak mau orang Cina Benteng adalah bagian daripada masyarakat di rumah. ini penelenggarannya dimana aja, Pak? kalau orang Cina Benteng itu biasanya kalau di daerah kota Tangerang itu kecamatan yang paling banyak bingung di masyarakat Cina Benteng, ya? ada kecamatan Jawa Laki, kecamatan Jawa Laki, kecamatan Jawa, kecamatan Jawa, kecamatan Jawa... itu lah basis-basis komponilitas untuk mantap menontonan yang paling banyak dari situ Oh, bisa kasih tau nih, amat netizen bahasa-bahasa unik yang ada di Cina Benteng, apa aja misalnya? ini kayak mereka Tangerang Betawi dulu, ya? iya, iya, iya kalau orang Cina Benteng bahasanya juga adalah bahasa papan, ya kan? salah satunya adalah bahasa papan dari Muku Cina misalnya kalau orang sini taunya kumoceng itu namanya kumoceng ada bakyat bakso, bakwan, bakyat itu juga sebenarnya bahasa-bahasa kumoceng kalau bahasa-bahasa kumoceng kalau misalnya kita naik ke rumah orang itu ada bilatengur sebutnya loteng itu bahasa-bahasa yang dipanggil oleh masyarakat komunitas cina gengeng yang dibawa dari mobil Tiongkok yang menjadi bahasa kumoceng kalau dikantung oleh masyarakat cina benteng tapi masyarakat juga menggunakan bahasa itu yang sama bahasa Betawinya sering dipakai juga dong cina benteng sama orang Betawi kayaknya lekat banget iya, kalau bahasa yang biasa digunakan oleh cina benteng itu adalah bahasa selapan yang berasal dari bunyi-bunyi dengan takong, utro, mengusah, kekentang, kekentang ekrok itu bahasa-bahasa orang Betawi juga dilakukan dihubungi-hubungi memakbalkan juga oleh masyarakat terakhir nih ya ini mau dilek ini ada tradisi-tradisi nih apa aja persiapannya terus kenapa sih harus ada bandang ada lepas burung yang kecil itu tradisi-tradisi lain apa aja di filosofinya gitu kalau kita lepas-lepas burung itu namanya kalau orang Cina bilang pangsen melepaskan kehidupan agar kita lepas buban kehidupan kalau dalam bahasa umumnya kita itu sebutnya buang kia buang kia dengan lepas sial ya buang sial gitu ya kan konjok lepas burung terus persembahyangan ada kuek ranjang ya itu sering sudah pernah makan lho ya iya kuek ranjang itu masih ada di bulan-bulan nah itu biasanya juga dimimpati oleh kita semua bukan hanya orang-orang keturunan yang benteng kita pun juga ada masyarakat lakon juga kami sepatu itu ada liong, ada karonsai kenapa harus ada bandang? bandang itu sebenarnya adalah sebuah simbol nasihat filosofi nasihat bagi masyarakat Tiongol karena bandang itu adalah simbol nasihat bagaimana caranya supaya kita hidup harus berhati-hati hatinya berhati-hati itu karena bandang itu kalau kita makan itu bagi banyak durinya maka kalau kita makan bandang itu kita harus berhati-hati sebetulnya itu tapi bandang itu pada saat ini dijadikan sebagai alat antaran dari keluarga kemanantu kepada itu itu memberikan umur bandang itu bagi berikutnya masa penghormatan dan penambahan dari pihak mana itu kepada saya di Laguman di Juala Indonesia Bukur Bandar Washington Stefan untuk precision dan Niveni saya ingin katakan bahwa tradisi dan budaya Cina yang diberikan dalam pusaka pusaka masyarakat yang bisa dijadikan sebagai pendokan dan pembangun pusaka Cina PT itu karena dia sendiri pusaka yang lebih 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 terima kasih banyak kocor kita makan mie ayamnya dulu terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati